Bapak di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan dari kendak. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawak cara pribadi Tuhan. Dan nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Berkati Tuhan, berkati griffen dan namamu dimuliakan Tuhan. Dan mendengar program ini di jamah, dilawak Tuhan cara pribadi. Amen. Amen, amen. Nah, jadi hari ini kita mau berbicara tentang mimpi. Dan buat rekan-rekan sekalian yang menyaksikan lewat YouTube Live, bisa juga taruh di kolom komentarnya jika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah Om, jadi mimpi Om, menurut KBBI, definisinya adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Nah, Om itu menurut Om Dautoni, mimpi itu seperti apa Om? Apa itu mimpi? Suaranya tadi hilang. Oh ya, apa-apa Om. Menurut Om Dautoni, mimpi itu apa Om? Mimpi itu adalah orang berkata ada yang bunga tidur. Itu berisal tentang alam bawah sadar. Nah, mimpi itu posisi orang dalam kondisi tidur, kan? Dan dia di alam bawah sadar. Nah, mimpi juga bisa dipakai Tuhan untuk berbicara tentang masa depan. Tapi mimpi itu ada tiga, Trevor. Oh, ada tiga. Pertama, mimpi dari Tuhan. Kalau mimpi dari Tuhan, itu pasti ya dan amin, dan ada damai sejahtera. Kedua, tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Yang kedua, tidak ada hubungan dengan arwah orang mati. Ketiga, itu ditanam dalam roh kita. Jadi, hari, jam, tanggal, waktu mimpi, itu tidak bisa lupa. Itu kebanyakan ditanam dalam roh kita. Itu mimpi yang dari Tuhan. Nah, contohnya itu adalah Nebuchadnezzar. Dia mendapat mimpi, dan yang bisa mengartikan mimpinya hanya Tuhan. Yaitu apa? Daniel. Sampai dia berapa hari gelisah, karena terus terngiang dalam hidupnya. Betul? Ya. Ada juga Fir'aun, mendapat mimpi. Jadi, mimpi itu adalah di mana Tuhan memberikan masa akan datang nubuatan atau penglihatan. Yang ketiga. Yang keempat, kalau ini bicara tentang pengalaman pribadi, Graven. Ya. Jadi, bukan masalah doktrin. Pengalaman, mimpi itu yang selalu kejadian, itu adalah mimpi di antara jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Kenapa? Karena jam-jam itu waktu orang tidur lelah. Nah, kalau orang itu kebanyakan mimpi jam 9, jam 12 malam, apalagi siang, itu kebanyakan mimpi karena kebawaan atau kecapean. Tetapi ingat, kalau urusan Tuhan mau ngasih mimpi jam berapapun, bisa. Karena Tuhan bekerja 24 jam. Lebih dari itu. Amin? Amin. Nah, tetapi pengalaman hidup saya, kalau mimpi itu di atas jam 12 malam. Sampai jam 4 pagi. Karena apa? Itu posisinya orang enak-enaknya tidur. Makanya ada yang namanya itu serangan fajar. Nah, serangan fajar itu kan jam 2, jam 3. Orang enak-enaknya tidur. Nah, dan kalau mimpi dari Tuhan, pasti ada damai sejahtera, sesuai firman Tuhan, dan pasti terjadi. Ya, amin. Nah, ini pengalaman saya mimpi ya, Graven. Saya itu pernah mendapat penglihatan, sampai saya tanya sama Pak Gil. Itu bulan Juni. Bulan Juni, antara mimpi dan tidak, saya dapat suara, Graven. Bahwa Tuhan mengutus malekat maut. Dari Jakarta menuju Surabaya. Waktu itu suara, Graven. Nah, jadi bisa juga Tuhan itu memberi kita suaranya lewat mimpi, Graven. Nah, di situ saya bingung, Graven. Karena kalau saya sampein, itu geger. Pasti nanti saya dikatakan halusinasi, dikatakan gila. Bulan Juni itu saya telepon sama Pastor Gilbert, papinya Graven. Disampein tidak ya Pak Gilbert? Pak Gilbert berkata, sampein aja. Nanti reaksi publik gimana, itu urusan belakang lah. Kalau itu dari Tuhan, pasti terjadi. Dan, bulan Juli, mimpinya lebih jelas lagi. Wow. Saya lihat malekat Tuhan dengan pedang terhunus, Jakarta menuju Surabaya. Dan saya melihat darah-darah martir, itu menuntut keadilan. Di situ, malekat Tuhan itu menatap saya. Dan malekat ini adalah malekat yang dulu dutus Tuhan waktu-waktu di Tanah Mesir tentang anak sulung. Jadi yang membunuhin anak-anak sulung. Dan itu kan setiap pintu dikasih ambang-ambang pintu dengan darah anak domba. Betul, Graven? Ya. Dengan apa, Graven? Dengan apa tadi, Om? Dengan darah anak domba. Domba. Kedua, mereka diam dalam rumah. Pada waktu malekat Tuhan itu berjalan. Nah, tidak keluyuran. Bahkan di Alkitab, dikatakan, anjing saja takut melonglong. Betul? Takut. Karena malekat Tuhan berjalan di situ. Nah, di situ Tuhan memberi hikmat saya bahwa selama tiga bulan malekat maut ini akan berjalan. Dan diberi otoritas penuh dan seizin Tuhan dari Jakarta ke Surabaya. Nah, waktu itu saya sampai dua malam dari saat tidur. Akhirnya saya ambil keputusan untuk menyampaikannya. Tetapi sebelum itu, bulan Juni itu, saya sudah mendapat suara Tuhan dari mimpi juga. Dan suara langsung. Nah, tak sampaikan ke Pak Gilbert. Pak Gilbert pasti ingat itu, Graven. Nah, dan saya bingung mau nyampein? Tidak. Akhirnya sampai mimpi lagi sampai dua kali. Graven, mau tidak mau, saya sampaikan. Dan sekarang banyak yang meninggal. Banyak yang mati. Betul nggak, Graven? Ya, betul, Om. Dan sekarang ini, Graven, di mana kita berdoa sungguh-sungguh meminta sama Tuhan supaya Tuhan memerintahkan malekat maut itu menurunkan pedangnya, disarungkan pedangnya. Supaya ini berhenti, Graven. Betul? Betul. berkata kalau kita berseru di dalam nama Yesus, berdoa di rumah Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa kita. Betul? Amin. Amin. Makanya sekarang ini sudah waktunya bukan berdebat, bukan ribut-ribut. Berdoa minta sama Tuhan supaya malekat maut itu kembali ke asalnya. Amin. Dan menyarungkan pedangnya supaya ini bisa selesai. Betul nggak, Graven? Betul, Om. Betul. Betul, Graven? Iya, betul, Om. Jadi selama tiga bulan ini lebih baik kemana? Diam di rumah. Jangan keluyuran. Kalau itu kerja, terpaksa, Graven, ingat, protokol kesehatan. Kadang itu orang itu hanya pakai masker aja. Lupa nggak pakai seperti ini, Graven. Ini baru diambilkan. ini penting juga, Graven. Oh ya, face shield ya, Om. Sama nyemprot udaranya, Graven. Kenapa nyemprot udaranya? Ingat, kadang orang itu berfokus di hidung. Ingat, virus bisa masuk lewat mata, Graven. ya. Ya, betul, Om. Tengah Graven gimana? Ya, Om. Setuju, Om. Berarti... Nah, makanya saya ini... Om, mimpi itu udah dari kapan, Om? Bulan Juni. Dari bulan Juni tahun berapa, Om? Bulan Juni. 2021. Oh, ya, ya. Sebulan yang lalu berarti ya, Om. Saya itu bicara sama Pak Gilbert. Ya, ya. Pak Gilbert ngerti itu, Graven. Ya. Nah, dan apa yang terjadi, Graven? Dan waktu itu kalau saya sampaikan mimpi ini pasti dianggap orang gila, Graven. Nah, halusinasi tukang kibul bohong. Kan serba susah, Graven. Ya. Pak Gilbert beritahu saya udah sampaikan aja pesan Tuhan itu. jadi saudara jangan hanya pakai masker. Harus pakai apa? Face shield, Om. Iya. Dan sering nyemprot-nyemprot udara. Pakai apa? Antivirus. Jelas? Ya, jelas, Om. Karena apa? Virusnya itu di udara, Graven sekarang ini. Iya. Jadi harus disemprot-semprot juga. Kita gunakan protokol kesehatan yang ketat. Kenapa, Graven? Karena malekat maut ini dari Jakarta menuju Surabaya. Nah, tapi ingat jangan ketakutan. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, ingat. Saudara olesi dengan minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap ambang-ambang pintu dikasih tanda minyak urapan milik Tuhan, diam di rumah, jangan keluyuran. kalau yang sakit percaya, Tuhan mendengar doamu, engkau ditolong Tuhan disembuhkan. Amin. 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 Nah, Om. Amin. Amin, Om. Ditolong Tuhan dari apa? Disembuhkan. Om. Om Dautoni. Ini yang pertama, mimpi dari Tuhan. Nah, Om, dari mimpi berdasarkan mimpi Om Dautoni ini kira-kira ada tanda-tandanya kapan menurun atau kapan selesainya, Om. Saya tidak dikasihnya diberitahu bahwa malekat Tuhan itu berjalan Jakarta-Surabaya selama tiga bulan. Oh, oke. Selama berapa tiga bulan? Berjalan-jalan. di pulau Jawa dan itu malekat Tuhan itu ada di awan-awan dengan pedang terhunus. Nah, saya kan sangat sedih, Graven. Ya, Om. Murid saya yang terbaik meninggal. Sahabat saya yang terbaik meninggal. Nah, itu Graven. jadi pengalaman ini saya bagikan sama Graven. Gimana, Graven? Ya, Om. Kita, Om, juga harus sangat menjaga protokol kesehatan, ya, Om. Soalnya kita semua sangat berkati dari Om Dautoni. Nah, maka ini kan saya ini berdoa supaya malekat Tuhan itu menurunkan pedangnya, Graven. Ya. Ya, itu apa? Menyarungkan pedangnya supaya pedangnya itu diturunkan, Graven. Diturunkan, disarungkan, dan kembali ke tempat asalnya. Betul? Betul, betul, Om. Nah, itu tiga bulan. Nah, itu mimpi dari Tuhan, Graven. Itu sampai sekarang saya tiga bulan. Tidak bisa lupa ada cerita lagi, Graven. Tidak mau. Nyata nih, Graven. Ya. Ada seorang bapak, ada seorang bapak, ya, seorang bapak punya anak, anaknya ini kena corona. Anaknya kena corona. Ya. Anaknya kena corona, dan ada roh ketakutan yang bikin dia takut sekali tentang kematian, Graven. Pokoknya tentang sesuatu yang terburuk lah pokoknya. Nah, bapaknya ini minta doa. Lewat zoom gini nih, Graven. Tiba-tiba saya ngeliat. Tahu nggak dalam penglihatan itu, Graven? Ya. Saya lihat malekat mau tepat di belakangnya dia. Waduh. Nah, waktu malekat mau di depannya, di belakangnya dia, waktu di zoom, saya lihat. Kan-kan zoom kan berhadapan gini kan. Om merasa atau melihat gitu, Om? Melihat. Kayak apa pembentukannya dia, Om? Nggak jelas, tetapi ini, kayak ini, kayak, kayak bayangan gitu. Sos gitu tuh. Oh, ya. Langsung ada berdiri gini nih, gini nih. mandang saya. Mandang saya gini, terusan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini anaknya kawan saya. Jangan sampai malekat maut mengambil. Ya. Karena engkau meminta aku diutus harus melewatinya. enggak jadi, Meko. Waduh. Kalau saya, enggak ada kan, Om? Dibuatkan, Om? Enggak ada, Om. Jadi, jadi malekatnya maut, sudah di belakang gini nih. Tinggal ambil aja udah. Oh. Gini nih. Udah apa? Tinggal ambil aja udah. Nah, terusan, saya doa sama Tuhan, di Jumi tuh saya berdoa. dan anaknya udah kayak ketakutan gitu. Tuhan, aku mohon anak ini kau selamatkan. Selamatkan dari malekat maut. Tiba-tiba nih, mautnya natap saya. Malekatnya mautnya ngomong apa? Karena engkau meminta, aku harus melewatkan. Lewatkan. Wow. Jadi yang merintahkan Tuhan supaya dia lewat. Lolos. Lolos. Hidup sampai sekarang. Oh. Kalau kita zoom sekarang, Samping ayahnya suka cita, Samping suka citanya, ayahnya ngasih berkat, saya, Graven. Banyak Graven. Dia ngomong, anakku selamat. Nah, Om. Kan kita ngomong tentang mimpi nih, Om. Ada beberapa orang yang mimpinya tuh ketemu anggota keluarga atau teman-teman yang sudah Nah, ini yang kedua. Ini yang tadi kan mimpi dari Tuhan. Yang kedua, mimpi dari setan. Nah, mimpi dari setan itu selalu berhubungan dengan arwah orang mati. Kedua, itu tuh juga ditanam dalam roh kita. Hari, tanggal, jam, waktu, tidak bisa lupa seumur hidup. hari, jam, tanggal, waktu, itu tidak bisa lupa seumur hidup, Graven. Iya. Jelas, Graven? Jelas, Om. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada damai sejahtera. Nah, dan jamnya pun juga sama. Jam 12 sampai jam 4 pagi. makanya kalau zaman dulu, cari nomor togel, nomor buntut, minta nomor sama setan, itu kan di kuburan datangnya malam-malam tidur. Jadi, kalau mimpi yang berhubungan dengan roh orang mati, roh set, itu adalah mimpi setan. Itu dari setan, Graven. Oh, jadi semua yang ada anggota keluarganya yang telah meninggal atau sahabat yang telah meninggal itu pasti dari setan, Om. Iya. Oh, gimana kalau anggota keluarganya menyarankan kayak di mimpinya nih ya, Om misalnya, di mimpinya anggota keluarganya misalnya sudah meninggal terus ngomong ke dia, oh, jangan lupa baca Alkitab ya, gitu, sesuatu yang positif itu mungkin, nggak Om. Setan kan bisa menyamat apa saja, Graven. Iya, setuju, Om. Nah, dan yang ketiga, mimpi dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita mimpi kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, itu mimpi tanda kecapean. Oh, iya, iya, Nah, sering mimpi tapi sering lupa, itu nggak ada artinya. Oke, udah jelas, Graven? Jelas, jelas, Om. Jelas, berarti udah pasti kalau ada tiga ya, Om tadi yang Om jelaskan. Nah, gimana kalau mungkin rekan-rekan ada baru kemarin, mungkin, baru mimpi, terus ketemu anggota keluarganya yang sudah meninggal di mimpinya, cara membebaskannya itu gimana, Om? Itu, dipatahkan kutuknya, namanya kutuk alam kubur, Graven. Kutuk alam kubur, ya Om? Ya, doanya gini, darah Yesus, hancurkan kutuk alam kubur. Oh, ya. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk alam kubur, darah Yesus, hancurkan kutuk roh nenek moyang. Ya. Nah, demi nama Yesus, segala roh jahat luar. Oke, Graven? Kira banyak jawab, lima orang ya. Lima orang ya. Ya, Om. ini ada yang nanya. Saya dari Juvenal Hornay, saya sering bermimpi-mimpi yang sama terus, jadi kenyataan. Tapi anehnya, kenapa mimpi itu sekarang jadi masalah besar untuk saya? Nah, itu di uji, Graven. Bisa-bisa itu serangan kuasa gelap, harus hati-hati. Ya. Di uji dulu itu dari Tuhan atau bukan? Itu nomor satu. Ya. Oke, lanjut, Graven. Lanjutnya. Shalom, Pak Pendeta, saya mau tanya. Saya pernah didatangi keris berwarna biru, jaraknya dekat sekali, kira-kira dua jengkal. Kira-kira itu datangnya dari mana, Pak? Pasti setan. Pasti setan ya, Om? Pasti setan. Ya, ya, ya. Tuhan tidak pernah ngasih jimat. Nah, ini juga, Om, ada pertanyaan dari Steffian Chandra. Mohon maaf, Pak, bagaimana Bapak Dautoni bisa membedakan mimpi itu? Yang Anda lihat itu adalah benar-benar malaikat Tuhan yang asli, bukan iblis. Karena iblis bisa menyerupai apa saja. Graven, Om Daut ini kan dari kecil ketemu setan. Iya, betul Om. Yang tahu tentang setan adalah bekasnya temannya setan. Om Dautoni udah akrab banget. Saya kan kalau bukan akrab lagi, hoping dulunya. Sekarang musuh. Kan saya kan begitu ngelihat kuasa gelap udah tahu dari getarannya aja udah terasa, Graven. karena dulu kan terlatih di situ. Lanjut. Ya, sempat kenal ya, Om. Sempat dekat. Berarti mungkin minggu depan bisa Om ajak ke Zoom-nya, Om. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya. Selanjutnya. Akhir dari PC. Akhir-akhir ini mimpi buruk terus. Apa mungkin karena saya sedang cemas? Mimpinya gimana? Kadang ingat, kadang lupa. Kalau kadang ingat, kadang lupa, itu karena kecapean atau kejiwaan. Kalau ini, Om. Cek dulu. Oh, ya, ya. Kalau ini, Om. Mimpi giginya jatuh. Jangan dipercayai sekalipun mimpimu, giginya rontok. Hanya mimpi. Hanya mimpi. Jadi, nggak usah ke dokter gigi ya, Om. Om, jadi dari semua mimpi-mimpi, Om Dautoni, yang mana yang Om paling nggak bakal pernah lupa? Yang paling ngesan? Ya, itu waktu pada waktu sekolah Alkitab, Tuhan ngasih saya penglihatan dalam mimpi bahwa saya kotbah di antara puluhan ribu manusia. Dan itu terjadi waktu saya kotbah di KKR-KKR, di berbagai tempat, di Sumatera, sama Pastor Glebert Lumain, sama papinya Graven. Nah, itu. Itu pengalaman hidup nggak bisa lupa, Graven. Dan, tahu nggak, Graven, waktu kecil, Graven ya, ini kenangan masa kecil saya, Graven, kenapa falsafah hidup dalam hidup saya, itu tidak bisa hilang. Sampai sekarang falsafah hidup yang diajarkan kakek saya, guru saya, sampai sekarang masih ada dalam hidup saya, Graven. Falsafah hidup, artinya pesan pada waktu beliau maaf. Ini, kata-katanya seperti ini, Graven. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi kekuatan yang terhebat adalah di hatimu. yaitu semangatmu, yaitu semangatmu, pengharapanmu, ketekunanmu, dan tidak menyerah dalam situasi apapun. Dan itulah kekuatan terhebat, hatimu, hati pedangmu. itu kata-kata dari kakek saya, waktu saya masih kecil, Graven. Nah, ini Veli yang bisa bahasa Inggris, eh Veli sini, bahasa Inggrisnya ini, Graven. Ini, tak selalu hafalin, coba. Halo. Kekuatan yang terhebat, kekuatan yang terhebat, bukan di tanganmu, tapi kekuatan yang terhebat, adalah di hatimu. yaitu pengharapanmu, semangatmu, ketekunanmu, dan tidak menyerah pada situasi apapun juga. Itulah kekuatan hatimu, hati pedangmu, kekuatan yang terhebat, adalah di hatimu. adalah di hatimu. Gimana, Triven? Keren, aku ulangin lagi, Om. Keren, kekuatan yang terhebat, tidak bergabung di tanganmu, tetapi kekuatan yang terhebat, bergabung di hatimu, yang adalah harapanmu, menangkap, 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 dan tidak pernah berpindah di setiap situasi yang itu. Itu kekuatan hatimu. Wah, keren banget. Itu quotes of the day, Om. Keren banget. Apa? Keren. Itu quotes of the day, Om. Apa itu, Revan? Keren, keren. Apa yang quote of the day, gimana? Kekuatan terbesar, kekuatan terbesar, tidak ada di tangan manusia, tapi ada di hati. Yaitu semangat, tidak pernah menyerah. Keren banget, Om. Kata-katanya, Om. Om. Itu guru saya, Graven. Sejak usia 9 tahun, saya itu setiap jam 9 malam, saya duduk, dan mendengarkan pesan-pesannya beliau, Graven. Dan dia selalu ngomong, bahwa kekuatan yang terhebat, bukan ada di tanganmu, tapi ada di hatimu. Setuju, Graven? Tujuh, Om. Setuju banget. Tujuh. Coba, Graven, bahasa Inggrisnya apa? Coba, mau dengar. Tujuh, Om. Coba. Tadi, the greatest power does not lie in one's hand, but the greatest power lies in the heart. Itu, Om. Awalnya. Kekuatan hati. Om. Om, dulu pas, pas Om dulu di dunia gelap itu, Om itu masih ingat gak, Om, mimpi-mimpi Om kalau pas tidur? Lupa udah. Udah lupa semua ya, Om. Karena kan saya pernah hilang ingatan setahun. Karena kalah sama papi ini, Graven. Iya. 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 Gimana, Graven? Ya, setuju banget, Om. Luar biasa. Oh, ini Om. Ada yang nanya, Om. Maaf, Pak Daud, mau bertanya. Saya mimpi berbahasa roh melawan iblis. Sedangkan saya belum mempunyai karunia berbahasa roh. Artinya apa ya, Pak? Ya, diuji dulu. Berarti ada doa peperangan itu. Ada doa peperangan. Berarti sekitar situ ada setannya. Oh. Oke, ya. Doanya gimana, Om? Apalagi? Iya, ya, ya. Berarti kalau doa peperangan itu... Itu doa peperangan itu ya. Darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, segera roh jahat keluar. Iya, ya, ya. Iya, ya, ya. Graven? Yes? Graven? Yes? Semua yang ikut di Zoom, ikuti kata-kata saya ya. Ya, dan... Ya. Tulis juga berarti ya di kolom komentar, Om. Iya, ditulis ya. Iya, ditulis, Om. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu. Nah, tapi kekuatan yang terhebat adalah di hatimu. yaitu harapanmu, semangatmu, ketekunanmu, dan kekuatan yang tidak menyerah Tua Papu, yaitu kekuatan hatimu, hati pedang. Ya, setuju, Graven? Setuju, Om. Kekuatan yang terhebat. Coba rekan-rekan kamu hebat tulis bahasa Inggris ya, Graven. Coba ulang sekali lagi, Om. Kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi... di hatimu. Di hatimu, yaitu harapanmu. Yaitu harapanmu, semangatmu, ketekunanmu, dan tidak menyerah dalam kondisi, situasi apapun. itulah kekuatan hati, hati pedang. Wow. Wow, top. Heart of a sword. Hallelujah. Oke, Graven. Selesai dulu ya. Kita doa ya. Kita doa, Om. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, darah Yesus, gancurkan kutuk, roh setan roh jahat, demi nama Yesuah Masya. Amin. Oke, Graven.